Belakangan ini ramai adanya perselingkuhan yang dilakukan menggunakan aplikasi Mulai dari WhatsApp hingga aplikasi yang tidak terduga seperti kalkulator selingkuh Karena isu perselingkuhan yang sedang panas, beberapa netizen di media sosial pun membagikan seribu satu cara selingkuh anti-mainstream Berikut lima di antaranya Pertama, Chat di Gojek Kabar perselingkuhan artis terbaru membuat orang-orang mulai sadar ada fitur chat di aplikasi Gojek Caranya, tinggal masuk ke aplikasi, lalu pilih menu chat yang ada di bawah Detikers bisa memilih kepada siapa kamu akan mengirimkan pesan selama lawan bicara punya akun Gojek juga Kedua, Kalkulator Selingkuh Angkatan senior pasti sudah tidak asing dengan kalkulator selingkuh Cara mendeteksinya adalah adanya dua aplikasi kalkulator di HP Jika satunya benar-benar digunakan untuk menghitung Kalkulator yang lain bisa dipakai untuk menyembunyikan aplikasi, foto-foto di galeri, hingga menonaktifkan notifikasi Ketiga, Google Docs dan sejenisnya Tidak hanya menyediakan layanan untuk berbagi dokumen, Google Docs mempunyai salah satu fitur untuk memberikan komentar sehingga dokumen dapat dikoreksi dengan catatan yang disematkan Namun, banyak pasangan yang selingkuh memanfaatkan Google Docs dan sejenisnya untuk melancarkan aksinya Keempat, Chat Mobile Legends Modus perselingkuhan selanjutnya bisa dilakukan melalui Chat Mobile Legends Yaitu dengan cara mengobrol di lobby Mobile Legends tanpa memulai match Tak disangka, sudah ada beberapa pasangan yang viral karena ketahuan selingkuh dari aplikasi Mobile Legends Terakhir, Shopee Cara selingkuh terakhir yang diungkap adalah menggunakan Shopee dengan memanfaatkan fitur chatnya Syaratnya yaitu, salah satu di antara pasangan selingkuh harus mempunyai toko terlebih dahulu di Shopee Dengan begitu, chat antara penjual dan pembeli bisa terlaksana Benar adanya bahwa segala sesuatu itu bisa dimanfaatkan dari dua sisi Baik itu positif maupun negatif Daripada ribet-ribet selingkuh dan menguras otak untuk mencari cara aman chatting dengan selingkuhan Mending setia dengan satu pasangan saja ya detikers Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!